Oke selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat sore teman-teman semuanya Saat ini saya ingin berbagi untuk kita semua bagaimana mengiringi sebuah lagu jika kita menggunakan nada dasar G ya Nada dasar G kalau kita mengiringi sebuah lagu pakai style musik ya Tangan kirinya itu chordnya G seperti ini ya Sol, C, Re Sebenarnya ada bentuk-bentuk yang lain Tapi kali ini saya akan coba pakai bentuk yang di sini ya, G ya Biasanya G ini untuk nada tingginya diikuti oleh C Ya, C-nya Sol, Do, Mi Ini ya, Sol, Do, Mi Kemudian rendahnya dia di D, D seperti ini ya Panek setengah hitam, Mila, dan Re Ya, seperti itu ya, jadi itu chord dasar atau kunci dasarnya ya Kemudian yang lainnya adalah minornya biasanya dia ada E minor di sini ya Ya, E minor di sini ya Sol, C, Mi Ya, terkadang juga ada A minor Ya, La, Do, Mi Di sini ya Dan satu lagi B minor Panek setengah hitam Ini ya di sini Kemudian C dan Re Di B minor Jadi kurang lebih ada 6 ya Secara dasar ya Kalau kita main chord nada dasar G Ya Di sini Tinggal kita hidupkan style-nya saja ya Style musiknya ini saya pilih misalnya pop ya Nah, ini ya Di dasarnya C ya D C ya Kemudian G lagi Minornya bisa E minor Ya A minor B minor B minor G Ya Terus tangan kanannya Ya, nada dasar G itu Do-nya ada di sini ya Atau nada kelima Atau Sol ya Kalau pada C ya Nah, di sini D-nya Atau Do-nya Sorry Do-nya di sini Nada kelima ya Ini jadi Do Kalau nada dasar G Jadi ada naik hitam Sebagai C ya Nah, ini Do tingginya di sini Jadi kalau kita main Note yang dimainkan tangan kanan Atau melodinya Seputar ini semua ya Nah, itu ya Seputar ini Secara dasar seperti itu ya Lalu kita mainkan pakai kuncinya Misalnya kita mainkan ya Kemudian keceh Kemudian keceh Kemudian keceh Bendek Aminah 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 lagi lagi seperti itu ya kalau teman-teman pakai style belajar keyboard, pakai style untuk nada dasar G selamat mencoba untuk kita semua, semoga berhasil terima kasih sudah menonton